Udah keren, nanti lahir, udah keren. Gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil. Selamat pagi. Saya lagi ada di rumah seseorang nih, tapi orangnya lagi gak ada, lagi siaran. Ada sih istrinya. Ini aku lagi ngeliat ini nih, album liburannya. Ini albumnya enak banget ya. Ini kayaknya suami istri liburan mulu deh. Aku sempet ketemu sama dia, waktu itu suatu pesawat, dia mau pergi kemana gitu. Kalau gak sana nonton basket. Terus ini ada lagi nonton basket. Udah bisa nebak siapa dia? Gak usah nebak kali ya, saya kasih atas fotonya aja. Aku di rumahnya, oh Gi, tapi dia lagi siaran. Jadi sekarang mau ngobrol sama istrinya. Cuman ini mungkin lagi sibuk ya, karena Enzo kan masih 2 tahun. Hai Tete. Hai. Selamat datang. Terima kasih loh, ini minumnya. Thank you, thank you, thank you. Aduh, apa kabar? Aku sehat. Kak, apa kabar? Baik juga. Jadi Awgi biasanya pulang jam berapa? Biasanya dia kan selesai jam 11. Wah, jadi gak balik dong nanti sekarang? Oh, balik. Tapi buat Tete. Oh gitu? Langsung dia. Gak apa-apa ya? Dia buat Tete spesial. Buat Tete spesial dia minta izin. Dia minta izin? Saya izin. Aduh, Kak Lu, aku jangan sampai aku didatengin sama manajernya sama bosnya ya. Masa nikah berapa lama sih? Aku udah nikah berarti 4 tahun ya. 4 tahun ya? 4 tahun. Kalau kita lihat, Awgi itu kan di luaran atau kalau ketemu tuh gak pernah manjun ketawa mula atau gimana. Tapi sesungguhnya kalau di rumah, apa-apa kan orangnya gak ada. Jadi kita gosipin dia aja ya. Oke, jadi gosipin dia ya. Oke, oke. Gosipin suami sendiri katanya boleh kalau ada bareng gosipin utangga. Tapi dia jadi utangga. Kalau suami gak boleh ngusirin kan? Bener-bener. Dia kalau di rumah, tetap sih kalau sisi cerianya selalu ada. Cuma kadang-kadang kalau misalnya lagi emang banyak kerjaan, stress ya. Paling, dia makanya yang paling pulang dia main basket untuk melepaskan. Oh, release-release. Oh, oke. Kasa stressnya itu. Oke. Paling bikin vlog, ngedit-ngedit. Oke. Tapi dia ini gak romantis gak atau gaya-gaya. Nah surprisingly, kalau di hal hari-hari tertentu yang aku gak duga-duga dia suka romantis. Kayak ngasih tiba-tiba bunga, valentine. Aku pikir mungkin itu terjadi kalau lagi pacaran aja kali ya. Tapi ternyata pas nikah, bapak tahun ini setiap valentine selalu dikasih bunga. Oh gitu. Terus pas lagi ulang tahun pernikahan juga masih bunga juga. Oh, manis dong. Jadi ternyata gak ilang ya dari pacaran tuh sampai sekarang tuh terus ada sisi itunya. Sempat dong kan kadang-kadang pas cuman pacaran lagi lagi mencuri hati gitu ya. Kayak gitu pas udah kawin yaudah deh bunganya. Nah, aku pikir begitu. Ternyata gak juga. Terus kayak say I love you. Masih? Itu kayak Muji itu masih lah kadang-kadang. Ya iyalah dikucur yang cantik begini. Ya ampun kalau sampai gak dipuji sih keterlaluan. Terus kalau marah, dia bisa gak marah duluan. Maksudnya dia tuh ngambek kan gak? Oh iya banget. Oh ada, ada ngambeknya sih ada. Dia, pokoknya aku sama dia tuh kadar ngambeknya dia 9, aku 1. Jadi kemadakan dia yang ngambek terus. Iya, iya, iya. Gila banget ya. Kalau aku sama suamiku, mungkin aku kadar ngambeknya aku 20, dia setengah. Jadi dia yang lebih, apa ya, lebih panikan orangnya. Terus aku lebih, apa ya, lebih santai. Jadi lebih dia yang banyak. Kenapa kan? Snow 1 sendiri dia. Karena dia perfectionist gitu. Terus kamu gimana? Kalau udah dia panikan gitu, kamu gimana? Ya aku mencoba untuk yang handlenya. Dia gak boleh sama-sama panik juga. Dan gak boleh marah juga kalau akunya gitu. Akunya ya diem aja. Coba ngelakuin apa yang bisa dilakuin untuk work things out gitu. Situasi tertentu. Ya udah gitu aja sih. Akhirnya ya nanti kalau dia udah cooling down, baru ya kenapa ya Ogi tadi gini gitu. Tapi dia termasuk yang minta maaf gitu gak sih kalau dia ngambek duluan karena apa gitu. Oh iya, ada orangnya ini sih. Itu setelah cooling down ya. Ntar dia kan pasti, kita pasti ngobrol deh gitu. Nah pas ngobrol itu, ya ntar-ntar kayak gini. Jadi akhirnya sih setelah misalnya lagi udah cooling down sih udah ngobrolnya udah enak. Nah kemarin itu kan Ogi kan sempat terus masuk rumah sakit kan, sempat bikin banyak orang panik juga ya kan. Karena mengetahuan tiba-tiba, kenapa segala macem gitu. Apalagi kita tahu anaknya masih kecil, luar unik apa segala macem. Ya itu gimana tuh kemarin pas Enzo kan juga masih umur. Enzo tuh masih baby ya waktu itu, jadi setahun ada? Belum? Pokoknya masih baby setahunan lah, setahunan ya. Terus jadi waktu itu aku masih berharap banget kalau masih berdoa kalau aduh mudah-mudahan jangan sampai serangan jantung lagi gitu. Karena dia udah ngerasain tanda-tandanya kan waktu itu. Terus aku coba, aduh jangan doang, jangan doang. Jadi aku masih kayak positive thinking aja, enggak ini enggak ini enggak. Aku mau coba untuk di hati aku, karena kalau aku nyikutan panik nanti dia juga ikut panik kan. Jadi aku coba untuk tenang gitu kan, tapi ternyata pas dikasih tahu ke dokter, ya ini enzim jantungnya naik. Ini serangan jantung, aduh terasa lemes banget, aduh yang kayak lagi. Tapi untungnya di saat yang tepat, maksudnya enggak terlambat gitu pertolongannya kan. Oke, jadi masih bisa ada, oke. Jadi aku kayak ada sisi bersyukurnya juga, cuman kayak sedih lagi-nya ada juga sih. Iya, dong pasti. Masih asih, terus bapaknya di rumah sakit, mana masih mompa gitu kan. Dan jadi kayak, eh waktu itu ribet sih, cuman ya udah sih, akhirnya bisa dijalanin banyak bantuan dari temen-temen. Jadi sekarang kamu jaga banget enggak sih, jaga banget Ogi dalam hal dia kesehatannya, makannya, apanya, olahraga, kayak gitu. Iya. Kamu yang jadi pengingatnya, maksudnya karena takut kan. Kamu jadi parno enggak? Benar-benar. Jadi parno iya sih, apalagi sekarang kan banyak juga kejadian orang yang, Istilahnya enggak selamat gitu. Jadi ada kejadian temen-temen, misalnya kayak, ya untungnya kamu masih selamat ya Nih waktu itu. Masih dikasih umur, masih dikasih waktu kumpul. Jadi disitu kayak paling ingetin aja sih, kalau dia kan seneng banget tuh jajan-jajan, mertabak gitu kan, paling seneng tuh dia. Sama aku juga. Paling kayak mencoba untuk ngingetin aja sih gitu, berusahaannya gitu. Olahraga bareng enggak sih berdua? Ya, olahraga aku emang lagi seneng olahraga juga, cuman dia kemaren coba ikutan sih, seru sih dia kayak kepengen. Cuman sekarang kayaknya dia lagi... Olahraga apa? Apa ya, kita namanya bodyweight exercise gitu, jadi kayak sama Viti doang gitu. Iya, tapi pakai-pakai berat tubuh sendiri gitu kan. Iya, pakai berat tubuh sendiri, kayak gitu. Nah, kemaren Ogi nyobain, terus kayaknya dia, Wah boleh nih, boleh pengen. Maksudnya jadi rutin juga, cuman dia lagi ada satu project yang emang mengharuskan dia harus gemuk. Jadi kayaknya dia, oh harus gemuk nih, maaf ya. Ya Allah, kemaren-kemaren kamu kan lagi mencoba untuk nge-rem gitu kan. Eee, makanya. Permisi. Hei, sudah datang. Permisi rumahnya sama ya? Iya, datang aja. Ini rumah aku ada lapangan basket, ada semua ada di sini. Oh iya, iya. Ada sepatu banyak banget. Saya nggak punya rumah dong karena gitu. Jadi kan pasti nggak pesen martabak lho. Tau, kok tau sih sebenernya martabak? Mwah aku, kita lagi ngosip. Eh kenalan dulu. Iya, iya, apa kabar? Cantik banget sih, mau saya persyunting. Iya, mau aja, mau langsung persyunting aja. Yaudah, kita iklan dulu ya, mereka tak mempersyunting lagi, dia mempersyunting lagi istrinya. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Ngobrol sama Ogi, sudah ada di sini, ada di ada juga. Tadi lahir, udah keren. Tadi lahir, udah keren. Tadi lahir, udah keren. Tadi lahir, udah keren. Tadi lahir, udah keren.